Hai baik sahabat semuanya kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat video di teks ya tentunya di aplikasi kin master ini sangat mudah sekali saya sudah menyiapkan tiga video untuk membuat tutorial ini Mari kita langsung masuk ke aplikasinya silahkan dibuka aplikasi kin masternya kemudian pilih aspek rasionya 16 banding 9 kemudian pilih latar ya tentunya disini latar yang warna hitam nah durasinya dipilih silahkan ini saya contoh durasinya 14 detik kemudian masukkan teks yang akan kita masukkan videonya disini saya mengetik USB pilih kemudian teksnya diperbesar kemudian setelah itu pilih ponnya disini saya milih pon robotobol yang tebal ya supaya terlihat hurufnya nah kemudian untuk memperbesar kembali pilih itisar nah kemudian di enable pilih warnanya menjadi warna putih ya nah kemudian beratnya diturunkan disini saya ke plus 6 nah kemudian setelah ini jangan lupa diatur durasinya menjadi 14 detik ya sama dengan latar yang warna hitam setelah ini kita mulai masukkan videonya siap-siap pilih lapisan kemudian pilih media nah disini silahkan pilih video video nanti sesuai video yang kalian punya ya nah disini saya ada beberapa video saya pilih video kota ya ini bebas saja videonya silahkan kalian pilih yang suka ya videonya yang nanti akan ditempatkan kemudian pilih menu menyampur nah pilih juga memperbanyak lain untuk menggabungkan video dengan teks kemudian pilih disini pemangkasan untuk menyesuaikan ukuran video dengan huruf atau teks yang telah kita buat kemudian durasi videonya disesuaikan dipangkas ke kanan ya menyesuaikan ukuran latar hitam selanjutnya kita lakukan yang sama untuk huruf yang kedua kita masukkan juga video yang sesuai yang kita ingin masukkan ke dalam teks disini saya memilih video yang pantai ya Nah silahkan teman-teman pilih video yang disuka oleh teman-teman semua kemudian pilih menu menyampur jangan lupa kemudian klik juga memperbanyak dan kemudian pemangkasan pilih untuk menyesuaikan lebar video dengan huruf yang kita buat Nah setelah sesuai pilih pilih checklist kemudian terakhir urbe pilih lapisan masukkan juga video yang terakhir nah disini video pantai yang saya pilih kemudian pilih menyampur ya kemudian pilih memperbanyak dan video videonya ini disesuaikan dengan menggunakan pemangkasan nah setelah sesuai nah ini baru kita klik centang nah jangan lupa ini disesuaikan durasi videonya disamakan dengan latar warna hitam semuanya nah ini adalah hasilnya kita play nah demikian sahabat-sahabat tutorial untuk kali ini silahkan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel kami ditunggu subscribe-nya salam tutorial terima kasih